Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Sebenarnya kemarin-kemarin juga ada sih konten yang mau gue bikin video Cuman ya itu cuacanya yang gak bersahabat Jadi gue gak bikin lagi Dan di video kali ini Gue cuman mau ngebahas tentang motor gue ini Apa aja yang diganti Ya tapi review sekarang agak sedikit berbeda ya Soalnya mungkin kalian bosen Ya dengan review yang secara langsung gue kamerain Atau gue videoin Ya kali ini Nge-reviewnya sambil reading aja kayak gini Nanti part-part yang gue ganti apa aja Gue campurin videonya ntar Di video ini ya Jadi ya sekarang gue Lagi JJS aja ya Ini sekarang jam 4 lebih Ya sekalian nyari manset soalnya Manset gue hilang tuh anjir Kalau kayak gini tuh Ya Panas lah kok kulit kayak gini Bukannya gue Soal-soalan Gak mau kepanasan ya Soalnya ya Udah gue hitam Kepanasannya tambah hitam lah Dan Sekarang kita Ke pembahasan motor gue aja Apa aja yang diganti Yang diganti dari motor gue sih Sebenernya gak terlalu banyak juga Cuman yang Lumayan cukup Merogoh kocik sih Yang gue ganti tuh Dari bagian kaki-kaki depan Ya lumayan lah Ya gue mulai dari atas dulu lah ya Seperti biasa Seperti review-review biasa Di bagian atas sih gue cuman Ganti Tabung master em Tabung master em Sekarang pake yang Bening ya Soalnya Kalau yang kemarin kan Yang bawaan Yang bawaan master em Itu Gak terlalu Apa ya Gak terlalu menarik lah Dilihatnya Terlalu Original banget lah Ya bukannya original Original ya Selanjutnya Yang gue ganti tuh Di bagian spion Ini spion dari AHM Langsung ya Jadi spion LED Spionnya itu Ada lampunya Nah sebenernya sih Kemarin gue bikin ya Video tutorial buat pemasangannya Dan Gue Bahan videonya itu Kehapus men Dan Kalau ya gue tuh Kemarin sampe Bikin snap Video kemingsun Dan Videonya mulai gue Kehapus Dan Parah banget lah itu Dan penampakan spionnya Ya kayak gini Jadi Di spionnya itu Gak pake baut Terus batang spionnya juga Udah di chrome ya Dari kualitas chrome nya sih Lumayan bagus ya Dari AAM Kalau dari harga sih Gue Lupa lagi ya Kemarin beli Seratus berapa ya Harganya Gue Pulang Ntar gue cantumi lah Disini Habisnya berapa Ya kalau dari Pengereman Master rem atas Gak ada yang Gue Apa Gue ganti sih Cuman Kemarin sempet Gue ganti hand grip Pake punya Kitako yang karbon Ya cuman Kalau grip Kitako kayak gitu sih Apa Namanya Kalau kena air tuh Licin dipakenya Jadi Ya gue ganti lagi Pake yang grip KJ Soalnya ini Lumayan enak sih Kalau grip KJ Soalnya original juga ya Jadi Ya gue juga Kurang suka sih Kalau Grip-grip yang karbon Kayak gitu Soalnya ya Lo lihat sendirilah Di motor gue Gak ada part-part Yang di karbon Jadi ya Kalau Karbon Keflas Ya gue Lumayan suka Soal Tapi ya Soal harganya itu Lumayan Aduh Ini apaan lagi Bentar 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 Ini ambulan Mau kemana Depan gue Nah tadi Lanjut ke Part-part karbon Ya Kalau water transfer Printing Sebenarnya sih Ada juga Yang hampir mirip Sama karbon Cuman Gue ya Gak terlalu suka sih Bahwa sebenarnya Kalau di kontesan itu Diharuskan banget Gak diharuskan banget Cuman ya Part yang Pendukung Yang lumayan Berpengaruh lah Kalau di kontesan ya Part karbon itu Terutama Karbon water Transprinting ya Soalnya di Kelas Baby Motai itu Gak boleh Pake karbon Kevlar Ya Kalau Di kelas Motai Pro Baru Pake karbon Kevlar Mau sebody Juga semuanya Terselalu Dan Di bagian atas ya Gak ada yang gue ganti Saklar Masih pake yang Transparent Biru Cuman ya Sekarang mulai Terasa Apa Minusnya pake saklar Kayak gini tuh Si dalemnya itu Mudah banget Karatan Ya mungkin juga Karena gue Tinggal di dekat Pantai ya Jadi gampang banget Karatan Terus Jadi si Kelaksonnya itu Gampang Gak hidup Jadi Kemarin sih Sempet gue bersihin Hidup lagi Dan sekarang Udah Karatan lagi Mungkin jadi Di pencetnya itu Gak hidup Dan di bagian Atas sih Ya Cuman segitu Gak ada yang Gue tambahin lagi Rencana sih Kalau dari dulu Gue pengen Tambahin Remote Aduster Soalnya Kalau masang Master Ram Model RCS Kayak gini Di Motor Matic Ya Untuk setelannya itu Lumayan susah Di setelnya Jadi kalau pakai Remote Aduster tuh Penempatan buat Setelannya itu Kita bisa sesuaiin Sendiri Nah Kayak gitu Cuman Harganya itu Ya lumayan Harganya 500 ribuan Lebih Ya Pad kecil Yang lumayan Gihit harganya Dan di bagian Bawah sih ya Terlihat banget Ya gue ganti Pakai Bottom Kopi RTSG yang Model lama Ini mereknya Dari merek Kojima Dan Untuk Kaliper Gue ganti Pakai Nissin Yang Doraemon Cuman Cuman ini Bracketnya Ini bracket Rara banget Gue juga Ini Nyari-nyari Ke Yang lain Soalnya Temen juga Kemarin Ada yang Minta tolong Cariin Gak ada Men Ternyata Ini cuman Satu-satunya Dan di Jualnya Itu Satu paket Sama Kalipernya Cuman Kalipernya Itu Dulu Gue Beli Di Mas Keke Keke Apa ya Namanya Nanti gue Cantumin Itu Satu set Sama Yang Brembo Brembo Doraemon Dan harganya Ternyata Murah Banget Buat Aduh Aular Untuk Harga Satu set Sama Kalipernya Itu Sama Kalipernya Itu Gue Dapet Harga Rp.300.000 Sama Bracket Dan gue Sih Sempat Tanyain Kalau Beri Bracketnya Berapa Dan Ternyata Itu Satu paket Dan Untuk Pemasangan Sih Lumayan Agak Banyak Yang Dirubah Soalnya Dari Bracketnya Juga Itu Untuk RTS Yang Model Pertama Yang Kotak Dan Ternyata Itu Buat Dudukan Bracketnya Beda Jadi Lebih Lebar Yang Merak Kojima Terus Ya Gue Ke Tukang Bubut Dibikin Apa Dicoak Lagi Terus Dibikin Lubang Buat Si Bautnya Lagi Kalau Dari Pelek Si Ya Penyesuaiannya Dari Lubang Apa Dudukan Piringan Gue Bubut Dan Ya Otomatis Pasti Kalau Dibubut Pelek Lecet Lecet Dicet Ulang Lagi Aduh Dan Kalau dari Bosing Ya Cuma Ditambahin Ulang Ya Gak Ada Yang Gue Bubut Lagi Kalau Dari Yang Lain Selang Rem Selang Rem Gue Ganti Pake CRG Terus Tapi CRG Nya Gue Custom Ulang Buat Piting Bawah Itu Gue Ganti Pake Yang 45 Derajat Kalau Baut Ya Sama Aja Eh Baut Gue Ganti Pake Yang Warna Blue Buat Bracket Nya Doang Cuman Kalau Dari Bawah Si Ya Kayak Gitu Aja Si Gak Ada Yang Gue Ubah Masih Di Ke Sebelah Kanan Soalnya Kalau Bit Kan Disnya Di Kiri Jadi Gue Pindahin Ke Kanan Cuman Kalau Dari Pengreman Sih Sama Aja Cuman Untuk Pemasangan Lumayan Ribet Kalivernya Soalnya Mesti Seimbang Banget Si Dis Break Itu Mesti Ada Di Tengah Tengah Banget Soalnya Kalau Nggak Di Tengah Tengah Banget Si Piston Kalivernya Itu Bisa Keluar Nah Pas Gue Pasang Juga Itu Sempet Keluar Minyak Remnya Kemana Mana Anjir Dan Ya Untuk Penyesuaian Sih Cuman Nambahin Ring Di Bagian Busing Soalnya Kalau Nggak Ditambah Gitu Disnya Itu Nggak Bisa Senter Di Tengah Tengah Kampas Rem Remnya Kayak Gitu Terus Lanjut Ke Bagian Mana Bagian Depan Ya Nggak Ada Yang Gue Ganti Sebenarnya Cuman Kalau Di Bagian Atas Tadi Gue Ketinggalan Untuk Bagian Di Cover Kunci Kontak Gue Tambahin Emblem Yang Motif Carbon Dari Merah Apa Ya Gue Lupa Sih Eh NS ES2 Dari gue beli harganya berapa ya kemarin 15 ribu atau berapa ya jadi ya buat nambahin option option biru juga ya di motor gue ya kayak gitu terus ada pergantian dari kulit jok ya kulit jok pake merk natong yang motifnya sih hampir mirip sama bukan hampir ya mirip sama punya Yamaha X-Ray dia cuman disini dari kulit joknya itu lebih mengkilat atau glossy ya warnanya dan ada merk natong juga di bagian belakangnya terus di bagian sampingnya juga ada kalau dari jok sih ya gak ada yang gue rubah cuman ganti kulit jok soalnya kulit jok kayak gini di kontesan lagi rame banget yang pake kalau buat kulit jok natong yang yang drop itu kurang banyak yang pake kurang gak ada yang pake malah buat di kontesan ototren kalau di kontesan yur motai atau yang lebih kental thailannya sih lagi lumayan lumayan update ya lumayan banyak yang pake kalau di kontesan yang bener-bener thailannya itu kental banget ya kalau ototren ya masih percampuran style-style Indonesia ya kalau menurut gue lanjut ke bagian kaki-kaki eh kaki-kaki lagi standar kalau dari standar sih cuman kemarin gue ganti pair ya pair standarnya doang pake yang warna gold soalnya kalau yang lama itu udah lumayan berkarat ya ya sesuai apa yang tadi gue ucapin eh misalnya gue tinggal di deket pantai ya jadi kalau pot-pot besi kayak gitu lumayan gampang banget kena karatnya lanjut ke bagian sok belakang sok belakang sih enggak ada yang gue ganti cuman gue tambahin damper sok ya kalau damper sok ini enggak cuman nempel doang sih sebenernya fungsinya itu buat ngerasin si sok bekernya ya kalau dari bagian belakang ya enggak ada yang gue ganti masih pake WP yang apa WP yang setelan atas cuman setelannya enggak fungsi soalnya ini barang kopi ya tapi masih gue bikin anting bebek buset itu Honda Beat banyak banget nah untuk bagian belakang sih bingkai plat nomor nih yang lucu gue itu kan dulu warna biru ya makin lama-makin lama tuh warnanya pudar malah jadi warna akrum bagus ya aduh ini macet apaan ya macet cuy macet macetnya kenapa ini macetnya kenapa ini macet cuy aww 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 spion mancet cuy itu kalah ayo maju basic 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 nah silau men orang sabar bu bu ibu gak sabaran banget anjir nah tadi lanjut ke bingkai plat nomor ya kalau bingkat plat nomor sih masih yang lama gak gue ganti cuman baut sih masih masih yang dulu terus ya oh di tameng kenapot gue ganti lagi soalnya kemarin yang mas yang blue ya cuman kemarin ada bekas crash gue ketabrak ya dan itu gara-gara ibu-ibu tapi ya gue gak berani lah gak berani minta ganti soalnya misalnya kalau orang tua ya mungkin gue ganti rugi minta 500 ribu nah orang tua kan gak bakal percaya men tameng kenapot gue harganya ya gue harganya tuh kan 200 ribu ya soalnya ada beberapa lagi yang lecet ya gue misalkan gue minta 500 ribu ya gue kayaknya gak tega juga sih terlihat dan gue ya mungkin ya ikhlasin aja lah mungkin itu lagi alpes gue dan ibu-ibunya juga gue tanya sih gak apa-apa jadi ya gak apa-apa lah eh mungkin ya kalau gue ya masih ada rezeki ya gue beli lagi Alhamdulillah gue beli lagi dan ternyata masih ada lah stoknya soalnya tameng zoomer yang biru polos kayak gini tuh lumayan susah nyarinya kemarin juga sempet aduh tawar-menawar juga gue sih harganya dan Alhamdulillah dapet harga 200 ribu kemarin gue beli di RGM ee minta dicariin terus ee bagian belakang sih yang gak ada lagi sih yang gue ganti cuma segitu aja stripping masih pakai yang kemarin rencananya sih mau gue chat ulang lagi cuman bodohnya itu gak laku-laku mau nyari tuker tambah tapi ya susah lah kalau jual-jual part-part ya yang lumayan gak sesuai gak masuk akal lah misalnya gue ya ngechat lumayan juga harganya soalnya ya kalian terus sendirilah kalau kontesan pakai chat-chat yang abal-abal ya mana mungkin gue bisa masuk untuk 5 besar cuman ya kalau disini ya pasti nawarnya pada parah gue kasih buka harga 350 ribu aja itu gue jual rugi loh soalnya ya dari stripping juga kan itu harganya udah 250 ribu nah masa chatnya gue ee cuma hargain 500 ribu lah ee dari chatnya juga kan gue udah abis lumayan gede lah kalau dari chat ya kayak gitu nah kayaknya sih ya kalau ada yang mau bodinya gue tete ya insya Allah gue ganti konsep lagi cuman ya bodinya juga gak laku-laku ada temen tadi ya gue pakai aja terus malah tapi ya makin kesini-maksini ya gue lagi lumayan jenuh juga sih di dunia modip-modip motor jadi ya gue lagi rehat dulu ya istilahnya lagi apa ee break dulu lah soalnya ya banyak juga kebutuhan-kebutuhan di lain kebutuhan-kebutuhan selain yang bodi motor ya Alhamdulillah sih gue ee ya kerja lumayan lah soalnya gue ya kerja masih di desa juga jadi penghasilan itu ee bersih ya gue dapet segini ya Alhamdulillah ee uangnya masuk semua ke sapu jadi ya gue sempet kepikiran ganti motor juga sih gue cuman masih bingung ganti motor apaan ya kalau-kalau ada rezeki sih maunya nambah gak ganti ya kalau gue ganti motor gue bingung gak sih nama channel gue jadi apaan kalau motornya ee bukan beat walau pun dirumah sebenernya ada sih ee Honda Beat punya adik gue jadi ya gue masih bingung juga antara ganti atau ganti konsep lagi ya balik lagi ke part-part yang diganti dari motor gue sih ya kayak gitu aja ya ee kalau dari mesin krengkes krengkes gue polis ulang lagi DRJM dan jadi hampir mirip sama kerumahan dan tutorial buat polisnya ya gue udah bikin ya ee dulu yang mau apa mau ngikutin polis kayak gitu ya silahkan aja nanti ee buat video apa video pengolesannya nanti linknya gue cantumin di deskripsi dan sekarang ya gue mau lanjutin jalan-jalannya mau ke rumah temen gue ee semoga videonya ee bermanfaat ya sebenernya sih gak ada yang manfaat-manfaatnya cuman ya jangan lupa like, comment, and subscribe pastinya dan jangan lupa share ya jika menurut kalian video ini layak buat di-share ya ya gue ya Dicebong pamit dan sampai jumpa lagi di video gue selanjutnya bye bye